Sempena hari ulang tahun Teng, N.I. Angkatan Laut ke Klil 77 yang jatuh pada 10 September 2022 dan juga hari ulang tahun Tentara Nasional, Indonesia ke-77, tanggal 5 Oktober 2022. Lanal Tarempa mengelar lomba jongkong layar di kampung Bahari Nusantara, Desa Batu Belah, Anambas. Kamis 6 Oktober 2022. Dalam rangka hari ulang tahun TNI Angkatan Laut dan hari ulang tahun TNI ke-77 di tahun ini. Bapak, untuk kami ketahui Bapak, KDN di Anambas TNI Angkatan Laut itu ada berapa Bapak? Baik, jadi untuk Desa Batu Belah sendiri merupakan Desa Binaan TNI Angkatan Laut Kampung Bahari Nusantara di tahun 2021 yang sudah kami resmikan. Kemudian di tahun ini, di tahun 2022 kami juga akan rencana meresmikan Desa Temburut sebagai Kampung Bahari Nusantara kedua di Kabupaten TNI Angkatan Laut dan hari ulang tahun TNI. Berarti ini desa yang pertama ya Pak? Kenapa Kampung Layar ini kami laksanakan di Desa Batu Belah? Karena di sini yang pertama merupakan Desa Binaan dari Lanang Tarempa. Kami ingin menumbuhkan potensi pariwisata yang ada di Desa Batu Belah. Hal ini kami harapkan menjadi motivasi di Desa-Desa lain sehingga Kabupaten Kepulauan Anambas secara keseluruhan nantinya mempunyai acara taunan yang... Kampung Layar ini kami mengenakan kurang lebih 3 personil dari Lanang Tarempa. Kami didukung oleh rekan-rekan dari Koramil setempat, kemudian dari Kores Kekulauan Anambas. Kemudian hari ini juga untuk peserta, Alhamdulillah sudah terdaftar sejumlah 15 peserta yang memperebutkan Biala dan Lanang. Ayo Mujan! Ya, juara dua dari Mujan, Edri. Tiga dan empat. Untuk pesertanya ini apakah dari Desa Batu Belah aja atau bebas? Jadi untuk peserta lomba hari ini tidak kami batasi dari desa mana, tapi seluruh wilayah Kabupaten Anambas kami buka kembali. Kemudian dua tiga dari dua puluh peserta yang awalnya sudah mendaftar hari ini karena satu dan lain hal hanya 15 peserta yang bisa mendaftar ulang pada hari ini. Dan itu terdiri dari beberapa desa termasuk di luar Kecamatan Siyatan Timur. Yang akan masuk final. Total hadiah yang jelas, juara satu memperebutkan hadiah sejumlah Rp3.500.000. Kemudian paling terakhir juara empat, juga Rp2.500.000. Ahmad Dan, mohon izin, selain lomba jongkong layar, apakah kedepannya di Desa Batu Belah akan ada kegiatan-kegiatan dari yang kakak ngaut kemarin? Ya, sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan di desa, seluruh desa terutama, apalagi di kampung bahari kami. Selain jongkong layar, mungkin kita bisa melaksanakan kegiatan lomba kuliner, lomba olahraga, voli, dan lain sebagainya yang ada di masing-masing desa. Apa yang bisa kita laksanakan untuk membangkitkan ekonomi UMKM di desa tersebut, saya rasa tidak ada salahnya untuk diselenggarakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.